Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau mengadakan uji hedonik terhadap makanan. Saya sudah menyediakan 10 sampel. Ini adalah sampel dari Bif Madras. Selain itu, saya sudah menyiapkan angket uji hedoniknya. Di sini ada penilaian terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa. Jadi saya akan minta penilaian dari 10 responden. Dan mereka akan melakukan penilaian ini dengan cara di checklist. Oke, sekarang kita ke responden yang pertama. Kemudian pertama kita, sebelumnya kita minta tolong dulu untuk tulis namanya. Di atas ya, di nama responden. Nah, kemudian silahkan ambil satu sampelnya. Lalu bisa dicicipi. Dan nanti saya minta beri penilaian dari angket kita ini. Nah, sudah dicicipi ya teman-teman. Sudah dicium-cium dan sudah dirasakan. Sekarang silahkan isi penilaiannya. Bisa diceklis suka, tidak suka, atau kurang sukanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke responden kedua. Ini responden kita yang kedua. Silahkan dicicipi. Ini daging sapi apa ya? Iya, ini daging sapi ya. Gimana bu? Mantap, bagus. Mantap teman-teman. Boleh minta tolong ibu tulis nama dan beri penilaian, suka atau tidak sukanya. Bisa diceklis ya. Oke. Rasanya enak, yuk, mantap. Udah bisa buka usaha kita. Oke, terima kasih ibu. Kita lanjut ke responden ketiga. Ini responden kita yang ketiga. Silahkan dicicipi. Enak, mantap. Ini mungkin Bude bisa tulis nama, terus penilaian, suka, tidak sukanya, gimana. Dia bisa nyicipi. Eh, nanti dulu. Enggak tulis ke-agatannya sih. Oh ya, namanya Bude, nama lengkap. Loh, riasi. Warnanya gimana? Udah bagus atau masih kurang bagus? Bagus sih. Aromanya sangat suka atau suka atau tidak suka, kurang suka. Suka sih aromanya. Teksturnya, Bude, agak kerasin. Enggak dikit ini. Untuk rasanya, Bude? Kalau Bude, keasinan. Oke, makasih, Bude. Semua ini yang keempat. Silahkan dicicipi, mbak. Mungkin bisa tulis nama, terus bisa cekin-cekin. Namanya, lalu penilaiannya. Yang kelima, silahkan dicicipi, mbak. Oke. Mantap. Mantap. Boleh, mbak, tulis nama, terus penilaiannya. Terima kasih, mbak. Ini responden kita yang ke-6. Silahkan, Bude, dicicipi. Masih. Namanya, Bude? Bude. Masak. Bude, ya. Bapak, ya. Ih, udah ngasih, ya. Untuk warnanya sangat suka. Aromanya, Bude? Angin. Nah, teksturnya. Sipnya masih seteng. Mentapasanya, Bude, suka. Nah, ini kita yang ke-7. Oke, mbak. Silahkan dicicipi, terus nanti mbaknya kasih penilaiannya. Ini apa, mbak? Ini namanya Bif Madras. Bif Madras. Bif Madras. Penilaian, tulis nama dulu, lalu cek list penilaian. Yang ke-2 ini. Tulis nama. Oke, terima kasih, mbak. Ini responden kita yang ke-8. Boleh silahkan dicicipi, dek, makanannya. Ini namanya Bif Madras. Daging sapi. Ya, silahkan dimakan. Oke, sudah? Silahkan ditaruh. Saya minta tolong kasih penilaian. Tulis nama dulu, ya. Nama panggilan aja boleh. Untuk warna, sangat suka, suka, tidak suka. Setelah. Aromanya. Coba disium lagi. Sini, disini. Ini kan aroma, nah. Teksturnya, suka enggak? Teksturnya, suka enggak? Teksturnya, suka enggak? Teksturnya, suka enggak? Rasanya? Terima kasih. Ini responden kita yang ke-9. Ini kan mbak bisa cukupan. Ini namanya Bif Madras, makanan dari India. Ini yang harusnya bisa di-diam, mbak. Beri nama dan komentarnya, suka, tidak sukanya. Ini responden kita yang ke-10, responden yang terakhir. Sekarang kita akan minta bapaknya untuk cicipin makanan kita. Silahkan, Pak. Silahkan dicicipi. Bapaknya sudah mencicipi, sekarang mungkin bapak bisa isi angketnya, tulis nama dan penilaian dari bapak sendiri. Ini sangat suka-suka, kurang suka, tidak suka. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati